Daerah istimewa Yogyakarta, kembali menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa menurut Badan Pusat Statistik pada Maret 2024. Data yang dirilis Senin 1 Juli 2024 itu mengungkap jumlah penduduk miskin di tanah air pada Maret lalu sebesar 9,03% atau 24,22 juta orang. Jumlah itu menurun 0,68 juta orang dibanding Maret 2023 dan menurun 1,4 juta orang dibanding September 2022. Lantas, mana saja provinsi termiskin di Pulau Jawa? Periode Maret 2024, daerah istimewa Yogyakarta menjadi provinsi termiskin di Jawa dengan presentase 10,83%. Di provinsi ini, garis kemiskinan per kapita per bulan sebesar Rp602.437 atau naik dari periode sebelumnya senilai Rp573.022 per kapita per bulan. Sementara itu, garis kemiskinan per rumah tangga miskin di DIY sebesar Rp2.710.967. Provinsi miskin kedua di Jawa menurut BPS adalah Jawa Tengah dengan presentase penduduk miskin mencapai 10,47% pada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 3.704.330 orang turun dari 3.791.500 pada Maret 2023. Di Jawa Tengah, garis kemiskinan per kapita per bulan mencapai Rp507.001. Sementara garis kemiskinan per rumah tangga miskin di Jawa Tengah sebesar Rp2.281.505. Jawa Timur menjadi provinsi termiskin ketiga di Jawa dengan presentase 9,79% atau turun dari 10,35% pada tahun lalu. Ada sekitar 3.982.690 penduduk miskin di provinsi ini dengan garis kemiskinan per kapita per bulan mencapai Rp536.122. Sedangkan garis kemiskinan per rumah tangga miskin di Jawa Timur sebesar Rp2.273.157. Angka kemiskinan di Jawa Barat pada Maret 2024 mencapai 7,46% atau turun dari 7,62% pada tahun lalu. Penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 3.848.670 orang dengan garis kemiskinan per kapita per bulan mencapai Rp524.052. Untuk garis kemiskinan per rumah tangga di Jawa Barat yakni senilai Rp2.400.158. Pada Maret 2024, Banten masih menduduki provinsi termiskin kelima di Jawa dengan presentase 5,84%. Jumlah penduduk miskin di Banten mencapai 791.610 orang dengan garis kemiskinan per kapita per bulan sebesar Rp654.213. Lalu untuk garis kemiskinan per rumah tangga miskin di Banten sebesar Rp3.329.944. Sebagai provinsi dengan nilai upah minimum tertinggi di Indonesia, DKI Jakarta menduduki posisi teratas sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit di Jawa. Angka presentase penduduk miskin di DKI Jakarta sebesar 4,30%. Percatat, ada sekitar 464.930 penduduk miskin di DKI Jakarta dengan garis kemiskinan per kapita per bulan mencapai Rp825.288. Sedangkan garis kemiskinan per rumah tangga miskin di DKI Jakarta sebesar Rp4.060.417. Terima kasih.